selamat bertemu kembali dengan saya di kanal youtube sahat tobing ini kembali saya menghadirkan buah pikiran saya di dalam mendekati sebuah teks alkitab yang kali ini akan saya angkat dari injil lukas fasal 12 ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-21 nah mudah-mudahan masukan dan buah pikiran saya dapat menolong ibu bapak di dalam mempersiapkan khotbah ataupun bagi seluruh pendengar kanal youtube saya ini sehingga tertolong untuk memahami apa itu kaya dan apa itu menjadi kaya ibu bapak saudara-saudara sekalian jika kita telah perikob ini apa yang muncul pertama sekali di dalam pikiran kita saya mencoba memberikan dua hal yang pertama bahwa kalau ibu bapak sudah membaca teks injil lukas fasal 12 ayat 13 sampai 21 ini kan kelihatan sekali bahwa Yesus tidak ingin mencampuri urusan-urusan keluarga yang bersifat pribadi ataupun bersifat internal keluarga karena soal pembagian warisan itu itu adalah urusan keluarga urusan internal pribadi di dalam sebuah keluarga paling tidak ada kesepakatan di dalam satu keluarga membagikan warisan nah hanya saja memang kalaupun tidak ada kesepakatan ya paling memutuskannya untuk menggunakan jalur hukum karena ada juga hak waris di dalam keluarga nah kita bisa lihat bahwa di ayat 14 kan loh ini apa kompetensi saya ketika Yesus diminta untuk mendorong agar saudara yang lain itu mau membagikan warisan kepada orang yang meminta pertolongan kepada Yesus jadi menurut saya kesannya adalah Yesus tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan pribadi ataupun keluarga beda dengan kita ini kepo kan mau tahu aja urusan orang mau tahu aja ya alasannya sih katanya dia mau menolong nah Yesus tidak mau atau kurang gemar mencampuri urusan-urusan pribadi yang bersifat apa pembagian harta tadi itu yang pertama kesan saya kesan yang kedua adalah meskipun Yesus tidak begitu gemar tidak begitu suka mencampuri urusan pribadi atau keluarga tetapi kelihatan bahwa agar orang yang meminta tolong agar Yesus itu mengingatkan saudaranya untuk membagi warisan kepadanya Yesus tidak ingin membuat dia kecewa ya hanya kita bisa lihat cara Yesus untuk menolong orang yang meminta tolong itu dengan cara mempengaruhi saudara yang tidak mau membagi warisannya kepada saudaranya itu nah Yesus menghadirkan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang memperkaya dirinya sendiri dengan memanfaatkan lahan pertanian misalnya yang harusnya dibagi kepada keluarga yang lain jadi Yesus mempengaruhi orang kaya yang tidak mau membagi warisan kepada saudaranya itu dengan cara menghadirkan sebuah perumpamaan bahwa kaya itu penting tetapi menjadi kaya sendiri itu menjadi kurang penting nah Yesus tidak memposisikan diri sebagai seorang hakim ketika dia mempengaruhi orang kaya itu Yesus tidak memposisikan sebagai orang yang serbatau sehingga dia menghadirkan sebuah perumpamaan untuk mempengaruhi si orang kaya itu agar membagikan harta kepada saudaranya harta warisan kepada saudaranya Yesus dengan sederhana mengatakan demikian tidak ada arti dari hartamu yang berkelimpahan itu jika saat ini juga engkau mati tinggallah hartamu itu semua namun jika hartamu yang banyak itu engkau bagi kepada yang memerlukannya maka mudah-mudahan meskipun engkau mati orang yang engkau tolong dan bantu itu mengingat kebaikanmu karena engkau berhasil menolong orang yang membutuhkan pertolonganmu ini kan menjadi pemikiran bagi si orang kaya itu jadi orang kaya itu tidak merasa disudutkan tidak merasa didoktrin tidak merasa di apa namanya dipersalahkan nah disini tekniknya jadi bukan soal tidak boleh menjadi kaya dan menjadi kaya itu tidak salah tetapi seseorang dengan menjadi kaya maka terbuka peluang dari seseorang itu untuk dia mau berbagi sehingga dia disebut orang kaya dengan demikian harta berkelimpahan tetapi tidak berbagi itu bukan orang kaya itu orang tamah ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus begitulah caranya Yesus mempengaruhi orang kaya yang tidak ingin membagikan warisan kepada saudaranya apa artinya hartamu yang berkelimpahan kalau hari ini juga kau mati tidak ada artinya semua akan tinggal orang lain yang menikmatinya selanjutnya sedikit bergeser memang dalam masyarakat Batak Toba kalau saya coba masuk dalam kultur masyarakat Batak Toba memang pembagian warisan ada kesan ya tetapi saya bukan untuk mengeneralisir karena banyak juga orang Batak tidak seperti umumnya nah di kalangan masyarakat Batak Toba kan memang masih ada dikotomi masih ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak warisan dari orang tuanya yang menurut saya perlu dipikirkan dan perlu diinterpretasi ulang apakah benar seperti itu nenek moyang orang Batak berpesan nah sekarang di dalam konteks ketika jarak atau dikotomi atau pembeda yang tegas antara laki-laki dan perempuan itu kan bukan pada soal seksualitas bukan pada soal pembagian harta laki-laki dan perempuan juga kan adalah sebuah atau suatu karya Allah dimana pembeda yang tegas pada banyak hal itu sudah diminimalisir dengan pendekatan saat ini kan nah menurut saya memang perlu dipikirkan ya kenapa laki-laki mendapatkan warisan yang misalnya rumah tanah yang luas sementara yang perempuan mungkin tidak dapat apa-apa sehingga kadang-kadang bisa kita lihat ada konflik banyak ketika orang tua sudah meninggal nah lalu pembagian harta cenderung kakak beradik orang Batak bilang nama riboto ini konflik karena pembagian warisan keadilan warisan bagi masyarakat Batak Tobakan memberi tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan keadilan warisan adalah pada soal berbagi saya tidak mau bicara soal jumlah materi yang didapatkan laki-laki dan perempuan tetapi laki-laki dan perempuan itu bagi kultur masyarakat Batak Toba yang saya coba dekati dan soroti adalah sama keadilannya adalah keadilan warisan adalah pada soal berbaginya mau berbagi laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya nah kita masuk kembali kepada teks kita orang kaya yang tidak mau berbagi di ayat 20 disebut sebagai orang bodoh ya mengapa disebut sebagai orang bodoh karena harta yang dinikmati sendiri tidak membuat seseorang itu hidup selama-lamanya ya jadi penting dicatat kenapa mengapa disebut orang kaya itu bodoh atau orang kaya itu dapat menjadi bodoh karena harta yang dinikmati itu sebenarnya harta yang dimiliki itu sebenarnya tidak membuat seseorang itu bisa hidup selama-lamanya dan bisa menikmati harta itu selama-lamanya justru kadang kita juga menyaksikan semakin seseorang itu semakin kaya dia semakin tinggi tingkat kekhawatirannya semakin tinggi rasa takut matinya jadi takut mati semakin khawatir dengan hartanya yang akan diambil orang ibu bapak saudara-saudara sekalian tadi saya katakan menjadi kaya baik tetapi menjadi kaya tidak ingin berbagi kurang tepat dan hanya orang kaya yang mau berbagi dia disebut orang kaya yang sesungguhnya akhirnya anda silahkan menjadi kaya berusaha untuk memiliki harta sekaligus berusaha dan bersedia untuk membagikan kekayaanmu itu kepada orang-orang yang membutuhkannya karena dengan demikian anda layak disebut orang kaya dan kaya dihadapan Allah kuncinya adalah ciptakan orang-orang kaya jadi jangan anda sendiri menjadi kaya tetapi ciptakanlah orang-orang kaya yang lahir dari kekayaanmu maka anda disebut orang kaya yang sesungguhnya warisan bukanlah milik pribadi warisan adalah berbagi dengan saudara-saudaramu di ujung di ujung urayan saya ini saya menyaksikan bagaimana gereja batakkaru protestan mampu dan selamat berjuang untuk menjadi kaya dan kaya di hadapan manusia dan kaya di hadapan Allah Tuhan memberkati kita amin terima kasih Terima kasih.